Intro Jangan berapa ini? Jam 2.18 2.18 Yeay Kamu tidur? Saya tidur hanya untuk 1 jam Untuk 1 jam? Ya Tadi tidur nggak tadi? Iya Saya tidur? Satu jam juga? Tidak Kamu tidur nggak tadi? 1 jam 1 jam 1 jam, oke Ini tim 1 jam ini Tim 1 jam Motorrad Gas Gas Rrrrrrrr Oke Let's go Let's go Helm 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 Begitu hujan berhenti Langsung Kita Lama two Melale Helm 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 masih hujan baru sekali ini riding berangkat langsung hujan geras totalnya jalan yang tadi kita mau naik itu tapi tidak berhasil karena full kita mau naik dari derma jadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati kapal feri mulai berayar meninggalkan pelabuhan dan untuk 5 jam ke depan kami akan menikmati matahari pagi dan ombak di Selatombo terima kasih selamat menikmati 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 Oh, dia Kai. Namanya Kai, katanya. Jadi empat motor. Ada Phoenix, Gogor, Boril, dan Kai. Ini dia. Prof, mana bukunya? Oh, bukunya ada di dalam sini. Berapa tadi bukunya? Seribu. Kurang lebih seribu. Oke, kenapa kita bawa buku ke sana? Untuk dibagi. Bagi? Biar apa tuh anak-anak kok dibagiin buku? Biar. Karena buku mereka dikit di sana dan mereka suka membaca. Jadi kami membagikan buku-buku untuk buku. Jadi, Sobat Motorrad, kita mau jalan lagi. Hari ini kita mau ke arah Sembalun. Kita mau menikmati keindahan Pulau Lombok. Sebelum besok kita lanjut ke Sumbawa Besar. Sampai jumpa. Ikuti terus ya. Dari Pelabuhan Lembar, kami menuju Kota Mataram dan lanjut ke Pantai Utara Lombok lewat jalur pusuk yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dari Pantai Utara, kami kembali ke arah selatan menuju Sembalun di Kaki Rinjani. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana nih Pak? Akhirnya ketemu, kemana makan. Disini. Tapi memang pengalaman di Lombok ya, selalu susah cari rumah makan. Gimana Pak? Muter-muter. Muter-muter dari dulu, dari 2019. Selalu susah, hari restoran. Kalau di Lombok apa sih om makanannya? Lombok. Lombok sama dengan cabai. Cabai sama dengan makanan pedas, Pak. Oh siap, 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 siap. Ayam taliwan. Ayam taliwan. Bapak dari Slopo. Apalagi Pak? Siap, 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 siap. Siap, siap. Jadi kalau disini itu, Bukan rem yang lolos. Jalan yang lolos. Jalan yang lolos itu jalannya Lirus terus. Lirus. Lempeng. Lempeng. Stripe. Kalau di Bali apa om? Kencang ya om? Kencang. Kalau disini lolos. Lolos. Kalau di Bali kencang, bukan ngebut ya. GPS gimana GPS, Pak? Siring S lost signal. Biasanya di gunung sering lost signal. Kita lanjut lagi ke Sembalun di kaki Rinjani. Terima kasih telah menonton. Di Bayan, es buah ini sangat menggoda untuk dinikmati. Masih ada 25 km lagi ke depan sebelum sampai di Sembalun. Terima kasih telah menonton. Halo Sobat Motoret. Selamat sore dari Sembalun di kaki gunung Rinjani. Jadi tadi dari pelabuhan, kita jalan ke Mataram, kemudian kita muter ke utara. Sekarang sudah sampai di Sembalun. Dan seperti tadi pagi, ditemani oleh Kaila. Kaila. Halo. Gimana ceritanya tadi perjalanan? Tidur. Tidur. Oke, jadi gak liat tadi ada laut? Ada liat laut. Terus? Liat monyet gak? Enggak. Gak liat monyet. Liat gunung gak tadi di jalan? Liat. Liat. Dikit. Pas jalannya gini-gini, liat. Bukan liat, rasain. Tapi, perut jadi gak enak gitu, tapi gak apa-apa lah. Itu, kalau naik mobil, nah itu masalah nih, kalau jalan ini gini. Tapi kalau naik motor, itu yang dicari malah. Asik banget. Jadi pengen rasain guys. Iya. Jadi, di Sembalun ini, udaranya gimana nih rasanya? Dingin, seger. Seger, sejuk ya. Dan katanya nih, nanti malam, biasanya 14 derajat. Wow, dingin. Terus kita mau cerita lagi nih, tentang si Gunung Tunjani. Tapi kita butuh siapa? Profesor Rudinski. Mana dia? Panggil dong. Lagi beli jajan. Waduh. Sini. Prof, mana dia? Hilang. Nice. Halo, Sobat Motorhead. Kembali lagi, bersama saya, Profesor Rudinski. Cerita ada angka, soal Gunung Tunjani. Ya, jadi di selatan ini, kita bisa lihat ada Gunung Tunjani. Kok tahu itu selatan? Karena, matahari itu terbenam di barat. Ah, itu matahari ya? Iya, kalau misalnya matahari terbenam di barat, berarti sana timur, sana utara, berarti di sana selatan. Wow. Begitu. Lalu di atas Gunung Tunjani itu ada danau namanya Segara Anak. Segara Anak kan ya? Segara Anak kan, betul. Pernah naik ke sana? Belum, belum pernah. Kalau misalnya, itu terlalu, apa, kalau buat saya, saya nggak kuat sih. Dua hari hiking ke sana, dua hari. Kalau saya sih paling tidur di tengah jalan. Oke, sekarang sudah hampir terbenam ya mataharinya. Bisa dilihat. Indah sekali ini. Iya. Demikian akhir perjalanan hari ini, 170 km di darat, dan 5 jam menyeberangi Selat Lombok sejauh 100 km. Saatnya untuk relax dan beristirahat. Sampai jumpa di episode berikut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.